Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan tabel 2.11 yang merupakan nilai tukar KRW ke IDR yang mana KRW ini merupakan mata uang yang digunakan di Korea, yang kita ketahui adalah won sedangkan IDR adalah mata uang Indonesia yaitu rupiah dan diketahui ini merupakan nilai tukar KRW ke IDR-nya per tanggal 18 Februari 2022 dengan dinyatakan di sini beli adalah nilai yang digunakan bank untuk membeli satu KRW sedangkan jual adalah nilai yang digunakan bank untuk menjual satu KRW nah kita akan menjawab pertanyaan dari A sampai E berdasarkan informasi nilai tukar tersebut nah informasi yang kita butuhkan di sini berarti terkait tabelnya mengenai nilai tukar KRW ke IDR-nya dan kita diminta untuk yang poin A menunjukkan selisih nilai beli dan nilai jual yang dikeluarkan bank hari itu untuk memperoleh selisihnya kita kurangi yang lebih besar terlebih dahulu dikurangi yang lebih kecilnya kita perhatikan di sini 11,75 dengan 12,47 yang mana kita lihat yang di depan komanya 12 lebih dari 11 berarti 12,47 ini lebih dari 11,75 sehingga selisihnya diperoleh berdasarkan 12,47 dikurangi 11,75 yang mana untuk operasi pengurangannya bisa kita lakukan bersusun 12,47 dikurangi 11,75 kita sesuaikan komanya ini ada di tempat yang sama seperti ini dengan kita punya di belakang komanya adalah 2 angka di belakang koma masing-masing berarti bisa kita lakukan operasi pengurangan dengan pengurangan seperti biasa pada umumnya 7 dikurangi 5 kita peroleh hasilnya adalah 2 lalu karena 4 kurang dari 7 berarti kita ambil 1 di sini maka kita peroleh 14 dikurangi 7 hasilnya adalah 7 dan karena kita sudah ambil 1 di sini berarti tersisa di sini 1 maka kita akan peroleh 11 dikurangi 11 hasilnya adalah 0 dan kita akan dapatkan berarti di sini kita tuliskan adalah 0 nah karena yang kita kurangi adalah masing-masing bilangan dengan 2 angka di belakang koma maka hasil pengurangannya juga adalah 2 angka di belakang koma berarti 7 dan 2 di sini kita peroleh adalah 2 angka sehingga harus ada 2 angka di belakang koma berarti kita tuliskan ada komanya di sini yaitu 0,72 berarti hasil pengurangannya di sini sama dengan 0,72 jadi selisih nilai beli dan jualnya adalah 0,72 rupiah untuk 1 KRW selanjutnya untuk yang B dikatakan bahwa kebutuhan biaya transportasi per hari adalah 50.000 KRW dan kita akan menentukan berapa rupiah yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan 50.000 KRW dan di sini kita perlu ingat kembali beli adalah nilai yang digunakan bank untuk membeli 1 KRW sedangkan jual adalah nilai yang digunakan bank untuk menjual 1 KRW nah karena di sini sebenarnya kalau kita ilustrasikan berarti kita membutuhkan uang rupiah yang perlu kita bayarkan dalam bentuk KRW berarti kita akan menukar atau dengan kata lain membeli mata uang koreanya ini dari bank artinya di sini bank menjual yang mana berarti kita akan menggunakan kurs jual sebab jual adalah nilai yang digunakan bank untuk menjual 1 KRW berarti menggunakan kurs jual untuk 1 KRWnya adalah 12,47 rupiah berarti kalau 50.000 KRW maka satunya dikalikan dengan 50.000 artinya yang di sini juga kita kalikan dengan 50.000 berarti akan menjadi 50.000 dikali 12,47 rupiah yaitu hasil perkaliannya adalah 623.500 rupiah jadi untuk yang B kita simpulkan dibutuhkan 623.500 rupiah untuk mendapatkan 50.000 KRW selanjutnya yang C dikatakan tahun lalu ayah ke Seoul untuk urusan pekerjaan dan ia memiliki sisa uang won yaitu 1.432 KRW yang mana kita akan menentukan berapakah nilai 1.432 KRW ayah dalam rupiah per tanggal 18 Februari 2022 berarti kalau kita ilustrasikan memiliki uang won artinya kita dapat menjual uang won kita ini ke banknya yang artinya banknya akan membeli uang won kita dan kita bisa menukarnya ke dalam rupiah berarti di sini yang kita gunakan adalah kurs beli yang mana untuk 1 KRW adalah 11,75 rupiah berarti di sini sisa uang ayah adalah 1.432 KRW berarti yang di sini kita kalikan dengan 1.432 maka yang di sini juga kita kalikan 1.432 berarti kalau kita hitung hasil perkaliannya kita peroleh 16.826 jadi dapat kita simpulkan sisa uang ayah 1.432 KRW dalam rupiah adalah 16.826 rupiah selanjutnya yang D dikatakan untuk kebutuhan oleh-oleh ibu menyiapkan anggaran sebesar 624.000 rupiah dan kita diminta menentukan berapa KRW besar anggaran untuk membeli oleh-oleh tersebut dengan membulatkan ke nilai satuan artinya di sini yang di poin D kita akan menukar rupiah ke won yang artinya membeli ke bank berarti banknya menjual sehingga yang kita gunakan adalah kurs jual berarti kembali kita gunakan 1 KRW-nya adalah 12,47 rupiah sehingga di sini kita ingin mengetahui berapakah 1 rupiahnya dalam KRW maka di sini kita bagi dengan 12,47 berarti yang ini juga kita bagi dengan 12,47 bisa kita tuliskan seperti ini berarti kalau 624.000 rupiah maka di sini kita kalikan dengan 624.000 sehingga yang ini juga kita kalikan dengan 624.000 bisa kita tuliskan seperti ini yang artinya bisa juga berarti 624.000-nya kita bagi dengan 12,47 kita peroleh hasil pembagiannya adalah 50.040,096 kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma ini dalam KRW dan bisa kita bulatkan kesatuan terdekat menjadi 50.040 dalam satuan KRW jadi dapat kita simpulkan anggaran untuk membeli oleh-olehnya sebesar 50.040 KRW selanjutnya untuk yang E dikatakan 10% dari biaya akomodasi diawokasikan untuk biaya tak terduga yang mana diawokasikan 24.940.000 rupiah untuk biaya akomodasi dan kita akan menentukan berapa won biaya tak terduga tersebut kita hitung dulu dalam rupiah berapakah total biaya tidak terduganya berarti kita peroleh dari 10% dikalikan alokasi dana yang disediakan yaitu 24.940.000 yang mana untuk 10% bisa kita tuliskan sama saja dalam bentuk 10 per 100 ini dikalikan dengan 24.940.000 kita akan peroleh hasilnya sama dengan 2.494.000 yang mana tentulah ini dalam rupiah sedangkan yang kita inginkan disini dalam won berarti konsepnya disini kita mengubah rupiahnya ke dalam won artinya kita membeli ke bank dan artinya bank menjual maka kita gunakan kurs jual berdasarkan yang C sebelumnya kita ketahui 1 per 12,47 KRW adalah 1 rupiah berarti kalau dari rupiah ke KRWnya tinggal kita lakukan pembagian saja dengan 12,47 atau kita kalikan ini dengan 1 per 12,47 yang mana kalau kita hitung ternyata hasilnya ini sama dengan 200.000 berarti ini dalam KRW sehingga dapat kita simpulkan bahwa biaya yang tidak terduga yang tersedia adalah 200.000 KRW atau 200.000 won demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati